selamat datang kembali dalam program renungan pagi spiritual life perenungan kita pagi ini akan terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29 dengan judul perikop tanggung jawab yang berat demikian firman Tuhan sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh oleh api yang menyala-nyala kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai kepada bunyi sangka kalah dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung ia harus dilempari dengan batu dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata aku sangat ketakutan dan sangat gemetar tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion ke kota Allah yang hidup Yerusalem Sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga dan kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara di sorga waktu itu suaranya menggoncangkan bumi tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan saudara-saudara yang terkasih dalam perikop yang baru saja kita baca disini Rasul Paulus mengajak orang percaya untuk tetap setia dalam perjalanan kehidupannya walaupun memang dalam perjalanan tersebut orang percaya tidak hanya akan menemui kondisi yang nyaman tapi juga kondisi yang tidak ramah bahkan menyiksa tapi orang percaya tidak perlu ragu sebab Allah yang memimpin mereka itu adalah pribadi yang sama atau tidak pernah berubah ia tetap Allah yang kudus tidak berkompromi dengan dosa dan yang akan menghukum orang yang tidak bertobat tapi pada saat yang sama Allah juga tidak berubah dalam kasihnya dia siap mengampuni dan juga memulihkan orang yang bersedia untuk bertobat oleh sebab itu Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang percaya tidak lagi harus hidup dalam ketakutan akan hukuman Allah seperti yang pernah terjadi kepada umat Israel saat Allah menghampiri Musa di Gunung Sinai sebab kini Kristus sudah hadir untuk menyatakan kasih dan pengampunan Allah bagi orang percaya yang mau bertobat jika dulu di Gunung Sinai ini merupakan lambang dari kehadiran Allah yang menghukum umat yang berdosa sekaligus sebagai lambang Allah yang memberkati mereka maka sekarang darah Kristus yang tercurah di kayu salib itu melambangkan penembusan manusia dari segala dosa dari semuanya ini orang percaya dapat melihat bahwa Allah tidak pernah berubah dalam hal kekudusan dan juga kasihnya dan atas dasar inilah maka Rasul Paulus ingin mengajak orang percaya untuk tidak berpaling dari Allah saudara ajakan Rasul Paulus untuk tetap setia kepada Allah ini masih berlaku untuk kita saat ini di dalam dan melalui Kristus Allah bersedia mengampuni memulihkan dan juga membimbing kita untuk hidup sesuai kehendaknya dan pada saat yang sama Allah yang kudus tidak dapat berkompromi dengan dosa oleh sebab itu mari kita menghargai kasih karunia Allah ini dengan terus berusaha hidup benar di hadapan Allah mari kita selalu berusaha untuk tidak berkompromi dengan dosa dengan alasan apapun saudara marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar saudara bagaimanakah cara saudara dalam merespon kasih karunia Allah dalam kehidupan saudara selama ini sudahkah saudara bersungguh-sungguh hidup benar dan tidak berkompromi dengan dosa dengan alasan apapun jika belum maka mari datang kepada Allah dan meminta ampun di hadapannya mari meminta roh kudus untuk mencerahi batin saudara sehingga saudara dapat menyadari bahwa seseorang yang sudah menerima kasih karunia Allah pasti akan berusaha hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan selamat menikmati selamat menikmati demikian renungan kita hari ini mari kita berdoa ya Tuhan Allah kami sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami terima kasih kalau Tuhan sudah menjagai kami dalam istirahat malam kami dan pagi hari ini kami boleh kembali bangun dalam keadaan yang baik ya Tuhan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang yang telah Engkau tebus di dalam Kristus maka kami harus mempertanggung menjawabkan hidup kami dengan hidup benar di hadapan Engkau Tuhan roh kudus bimbing kami berikan kami kekuatan sehingga dalam setiap langkah kehidupan kami kami terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami kami serahkan seluruh hidup kami dan juga semua hal yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan kuasamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin demikian renungan kita hari ini selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati